KERIS KERIS adalah senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian Barat dan Tengah. KERIS diketahui berasal dan menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh bagian Nusantara dan wilayah Asia Tenggara secara umum. KERIS berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. KERIS terdiri dari tiga bagian, bilah, wilah, gagang, hulu, dan sarung, warangka. Ada banyak jenis KERIS, seperti KERIS KALIS, KERIS BADIK, KERIS KERAMBIT, dan KERIS CUNDRIK. Pembuatan KERIS melibatkan banyak tahapan, mulai dari pemilihan bahan hingga proses pembentukan bilah. Pola-pola yang terlihat pada bilah KERIS akibat penggabungan dua, atau lebih jenis logam yang berbeda dikenal dengan istilah pamor. KERIS dihormati dan dianggap memiliki kekuatan magis serta dipercayai dapat melindungi pemiliknya dari bahaya. KERIS digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan di Indonesia. KERIS sering menjadi objek seni dan inspirasi bagi para seniman Indonesia. KERIS juga sering muncul dalam karya sastra Indonesia, baik itu puisi maupun prosa. KERIS ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya kemanusiaan lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO. KERIS merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat penting dan memiliki nilai sejarah, budaya, dan seni yang tinggi. Terima kasih telah menonton!